Halo halo guys balik lagi di channel gue Henry JV nah kali ini kita bakalan lanjut materi kita yang belajar trading mulai dari 0 dari basic ya jadi ingat ilmu ini itu penting basic ini jadi kalian bisa trading dimana aja mau di aplikasi pintu mau di aplikasi peluang atau indodex dan posisi jenis trading apapun itu kalian bisa pakai bisa terapin ilmu yang materi yang gua kasih ini ya guys kita lanjut ke part 4 ya ini kayaknya ini bagian keempat yang kemarin udah gua jelasin gimana caranya kita membaca informasi candle gimana kita cara membaca yang candle-candle lemah atau kuatren kalian yang belum nonton kalian tonton dulu pokoknya di soal ada disini kalian kalian bisa tonton semua Hai video-video gua tentang hai hai oke nanti dulu ya Hai nah disini kalian bisa lihat kalau kalian mau yang ngerti nih Bang nih gue udah bikin playlistnya di sini belajar ilmu trading dari nol nah ini kalau kalian mau mau belum tahu apa-apa nih belum pernah trading kalian belajar ya dulu trading dari nol kalian belajar nah nanti kalian tinggal mau gunain aja ilmunya mau diterapin di mau di aplikasi peluang atau aplikasi pintu indodax atau Binance udah banyak juga yang lain platform lainnya istilah kalian disini gue cuman ngasih jalannya dan itu tergantung diri kalian rezeki udah ada yang ada yang mengatur dan rezeki masing-masing juga ada yang besar ada yang kecil itu tergantung dari diri kalian Oke kita lanjut aja ya jadi kita lanjut keempat-empat ini keempat episode empat nah masih tentang snr support resistance nah ini penting banget benar-benar penting ada yang nanya malah sering nanya temen-temen kita di YouTube dia bilang Bang gimana sih Open posisi yang tepat atau momen dimak momen apa biar kita tuh Hai bisa Open baik di candle yang tepat nah ini dia nih Oh kalian harus belum pahamin dulu dari episode pertama kedua ketiga dan keempat ini kita lanjut mengenai snr ya mungkin disini juga udah ada yang ngerti ya supaya resisten tuh apa cuman ini gua perdalam lagi buat kalian jadi snr itu support and resistance kita ke support dulu support itu apa Bang support itu adalah pertemuan antara dua candle yang berbeda kusal nulisnya nih berbeda poin berbeda warna ya ingat berbeda warna bukan satu warna dia itu yaitu merah dan hijau Nah atau bisa dibilang harga terendahnya si sebuah market nah jadi support itu harga terendah bisa dibilangnya jadi kali kalian kalau mau Open baik itu cari harga terendahnya dulu supportnya support yang sempurna 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 kayak gimana Bang nih candle 9 itu kan informasi candle warna merah itu kan informasinya ke atas Kenapa gue bilang ke atas karena bodinya itu berada di atas tapi sembuhnya panjang di bawah nah sebelahnya candle yang nomor 8 warna hijau itu sembuhnya malah di atas nah bodinya yang hijau ke bawah berarti informasinya ke atas nah kalau dan make warnanya berbeda ya jadi ingat aturan pertamanya warnanya harus berbeda ya dan dua candle merah dan hijau lihat ini disebut support sempurna kalau kalian nemu candle kayak gini kalian bisa Open baik setelah candle super terbentuk nah kesimpulannya gini ini super sempurna itu adalah candle nomor 98 informasinya harus sama ke atas ya guys jadi paling ya mungkin ada informasinya yang agak beda dikit nggak papa cuman itu juga harus ada kayak pendukung-pendukung lainnya biar kalian tuh 90% bisa profit bisa ke atas ini cara kalian mau tahu gimana Open posisi itu kalian harus cari titik support yang sempurna nah setelah ini kita kesini nih ini contoh momen sum support sempurna disini kita jelasin support dulu ya guys biar kalian ngerti nah super sempurna ini apa guys super sempurna ini contohnya kayak gini nih ini pasti kalian pernah nemuin market kayak gini ya lihat bentuknya dari candle merah turun ke bawah terus dan muncul nomor 9 ini berarti informasi ke atas nah beberapa candle nanti dia bakal ada muncul candle hijau contoh candle 8 ini gua garis ini di bawah itu support rata nah kalian disini bisa Open by di support sempurna ini setelah terbentuknya support ini lihat nah udah ada gua garisin juga di atas bayi lihat ini support sempurna ya guys ke atas semua dan ini merah juga ke bawah dan muncullah support baru baru disini kalian bisa Open by ya pasti kalian nanti bakal nemu market kayak gini dan nanti kalian ada yang nanya lagi nih Bang terus kalau kita udah beli take profitnya juallah kapan Bang nah jualnya itu ada yang namanya disebutnya take profit nah support kuat dan take profit take profit itu adalah batasan batasan keuntungan kita ya apa ya yang lebih gampangnya ya take profit itu ibarat batasannya sebenernya batasan keuntung kita lebih gampangnya bisa kita bilang tuh kalian udah beli dan kalian mau jual di harga berapa tapi untung ya bukan turun tapi saat naik nah kalian suka kebablasan seserahkan nih maunya pas ngeliatan naik kelihatan hijau kalian tetap nggak mau jual terus 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 inget kalau kalian bedain ya investasi sama trading itu beda investasi itu kalian tuh boleh investasi di kripto jadi itu investasi itu dalam jangka waktu panjang jadi trading itu ada bagi kebagi ada bagian kedua ada jenis satu trading jangka panjang dan trading jangka pendek kalau gue itu tipe yang jangka pendek Nah kalau kalian kan bisa punya style sendiri-sendiri kalian bisa tahu nanti namusta sendiri kalau jangka panjang bolehlah kalian mau hijau tuh mau merah biarin aja hijau-hijau kalian investasi setiap bulan berapa itu nggak papa tapi kalau untuk kita yang jangka pendek trading buy sell eh buy sell iya buy sell buy sell kalian harus tentuin take profit kalian nah take profit itu seperti apa seperti ini yang di atas itu kita contohin tadi ya nah disini nah tapi kita jelasin dulu support kuat support kuat ini kalau kalian nemuin marketing kayak gini nih lihat kan ada support satu sama support dua dan dia itu sejajar atau sama garisnya itu dipastikan kuat sangat kuat malah karena ada karena bertemunya support pertama dan support kedua itulah yang bikin kita profit nah disini kalian di support kedua ini kalian bisa open buy setelah support ini selesai di candle yang hijau kedua ini kalian bisa open buy take profitnya kalian bisa di jadi resisten kalian tahu resisten apa ini disebut resisten Oh ya kalian belum tahu ya resisten kita jelasin dulu deh resisten nih kita baik dulu sini biar kalian ngerti tarikan support nih pertemuan antara merah dan hijau kalian bisa screenshot aja dulu biar kalian bisa belajar sendiri nah kita jelasin resisten 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 adalah pertemuan antara dua candle yang berbeda warna nah ini sama dua candle yang berbeda warna kayak tadi cuman saat cuman warnanya yang beda cuman beda warnanya yang kalau resisten itu hijau ya hijaunya Oh ini belum gue ubah guys kayaknya ini gue salah deh yang resisten ini ya kita terus di atas ini nih kita edit dulu deh coba ya kita edit ini nih harusnya nih dia itu disini guys ya ini resisten nih tadi gue salah ya ini salah ini bukan support eh salah nah resisten ini yang gue garisin selesai Hai selesai nah itu resisten ya tadi gue belum gue garisin resisten itu berarti atas ini nih yang gue udah garisin coret itu pertemuan antara candle merah dan hijau Oh ini belum gue ditugai ya guys atau pertemuan antara hijau candle hijau dan merah nih juga salah nih gue coret deh ya ampun agak guys berubur buru soalnya Hai salah Hai salah jadi dia pertemuan antara candle merah ya eh candle hijau dan merah itu disebut resisten ini kalau nih kita ketik ulang nih resist pertemuan candle hijau Hai hijau Hai hijau dan merah Hai dan merah Hai kalian bisa screenshot sendiri ya guys udah Hai ntar dulu kita edit dulu Hai nah disini deh ya Hai Oke kecilin kita kecilin dulu Hai Oke segini cukup ya guys kita lanjut jadi kalau resisten itu Hai pertemuan antara dua candle yang berbeda warna yaitu dari hijau dan merah disebut resisten jadi beda warna ya kalau support kan dari merah ke hijau lihat merah dan hijau itu dinamakan support support pertama muncul candle merah dan kedua muncul candle hijau yang kuat itu yang dinamakan support Hai dan kalau yang resisten muncul laki munculnya candle warna yang depannya tuh hijau nih kebalikannya dari si support dan di depannya hijau di belakangnya merah yang rendah satu itu disebut support dan resisten resisten dan ini resisten sempurnanya ini ya kalian bisa screenshot sendiri Hai iris ini resisten sempurnanya candle yang warna hijau ini yang nomor sembilan ini informasinya dia itu kebaik ke bawah pelemahan si Bayer Nah dan nomor satu si candle merah ini informasinya kuat ke bawah jadi dia itu disebut resisten sempurna kenapa gue bilang disebut keresin sempurna karena Hai candle nomor sembilan dan nomor satu itu informasinya sama-sama turun ke bawah makanya disebut resisten sempurna gimana kalau beda arabang tapi warna hijau merah tetap disebut resisten cuman itu bukan resisten sempurna masih lemah belum kuat sama juga sama dengan support sempurna pasti kalian nemuin yang nah candlenya masih berlawanan arah Oke sampai sini kalian paham nah ini yang gue coret ini yang merah dan hijau ini salah ya jadi gantinya hijau dan merah ya di mulanya nah resisten itu bisa dibilang juga harga tertinggi dari sebuah market jadi kalian kalian kalau mau take profit nih take profit tadi udah bilang kan batas harga batas keuntungan kalian kan cari resisten atau harga tertingginya itu dimana nah oke kita lanjut nih bahas yang tadi mana nih ini ya Hai jadi kita udah bahas yang ini ini kalian bisa open by setelah super sempurna terbentuk ini dua candle ini kalian bisa open by dan take profitnya itu kalian bisa di candle resisten yang harga tertinggi kalian cari sendiri di market nanti pasti ketemu nah ini super satu apalagi kalau kalian ketemu market yang kayak gini nih support support satu dan support dua ini sama-sama kuat nih itu kuat banget kalian bisa langsung open by setelah support kedua yang ini terbentuk jadi kalian bisa open by dan take profit yaitu yang di atas ini nih yang candle nomor 9 dan merah ini kalian garisin kan kalau di pintu itu ada kayak alarm kali setelah ramaja biar kalian dulu enggak terus mantau jadi dia nanti kalau udah harganya camp mencapai si take profit ini dia langsung ngasih tahu ke kalian kalau harus dijual Nah setelah itu kalian seterah mau jual atau enggak sama kalau ada aplikasi peluang kayaknya belum ada ya guys karena gue juga belum explore lebih nanti mungkin gue explore lagi nah nah pasti kalian nanya lagi nih nanti Bang kalau market kayak gini uptrend kuat ke atas kuat ke atas kalau ini kan marketing kayak sideways gitu ya tapi enggak terlalu sideways karena masih ada polanya kan jadi market itu ada tiga tiga bagian ya Hai uptrend dan downtrend sama saat sideways satu lagi sideways besar atau seru besar itu ibaratnya tuh yang berpola ya disebut service berpola jadi dia tuh enggak terlalu merah-merah juga ada nih nanti nanti deh itu mungkin gue bahas di video selanjutnya tentang market-market yang kalian harus hindarin kita lanjutin dulu belajar ya guys nah kalau kalian nemu candle uptrend terus naik 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 kalian jangan takut malah itu momen penting buat kalian untuk beli gimana Bang caranya kalian cari minimal tiga candle arahnya ke atas informasi kuat kata semua ya dan tetap pakai take profit kalian Hai teh profitnya di resisten atau harga tertingginya ya jangan seraka kalau udah tembus kalian langsung jual aja Oke kalau udah mencapai harga itu nah kalau nah kalau yang kenal merah down kontra ini kan untuk sama aja kebalikannya jadi gini mana nih udah dulu nah ini kalau resisten sempurna kayak gini nih sama kayak tadi ini kebalikannya dari si support kalian bisa kenapa gue bilang kalian bisa open sales tersebut sempurna jadi kalau kalian tahu tentang Forex Forex itu dia itu dua arah Hai dua arah beli bisa beli dan bisa sell jadi kalau kalian Hai ibarta Hai sale nih jual klik jual dan ternyata betul kebawah juga Hai mengikutin arah kalian berarti kalian juga profit jadi dua arah kalau kripto trading kripto cuma satu arah kita cuma bisa beli doang ya kita nunggu beli kalau dia lagi lagi turun ke bawah kita masih nunggu momen dong momen buat dia tuh mulai mau ke atas atau harganya mau naik kalian bisa open by disitu mungkin kalau yang ini ya ini gua bahas-bahas apa enggak ya Oke kita bahas aja deh tapi ini buat buat ilmu penting kalian aja ya kalau kalian ada yang tertarik dengan Forex kalian bisa gunain ilmu ini sama aja semuanya tahun kebalikannya dari si support sama aja nih kalau kalau di Forex tuh dia sama kalau lagi downtrend cari tiga candle minimal tuh kuat kebawah dan karit take profitnya Hai sama juga dan ini juga sama cari super sempurna si support semua mana resisten sempurna untuk kalian open sale Hai dan ini juga sama kuat resisten satu resisten dua nemu kalian ini segaris itu dari pas yang kalian turut bakal kuat ke bawah atau turun dan take profit tetap di support harga terti terendahnya itu kalau di Forex Nah kalau disini kan gampang ya simpel cuman kalian tinggal cari momen yang mau momen konfirmasi kuat ke atas kalian tinggal open by atau beli hai oke Hai ini ini candle candle yang bisa kalian gunain kalau kalian masih nggak ngerti tentang informasi candle berarti kalian harus mengulang lagi ke pelajaran pertama Oke ini momen-momen penting buat kalian nih banyak yang nanya soalnya gimana caranya open posisi yang tepat ya ini caranya kalian harus nunggu momen-momen kayak gini nih support support sempurna situ ada support satu dan support kedua yang saling 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 sejajar kalian harus nunggu momen-momen kayak gitu dan ini juga kalau kalau layak atau downtrend kalian menunggu-momen kayak gini kalau downtrend itu biasanya ada momen kalau gua sendiri ya nanti gua kasih tahu gua tuh biasanya selalu nyari support Kali lagi downtrend nih marketnya nih turun ke bawah gue tuh nggak langsung beli mungkin kalau seorang investasi yang jangka panjang mungkin dia bakalan beli terus cuman kalau gue nunggu gua nunggu cari support dulu support di sampingnya nih pasti ada nih kayak gini contohnya Hai mana support Hai nah ini aja deh dengan kebawah nih nanti nih yang take profit ini merah-merah merah tiga nih ke bawah nih misal lagi turun targetnya kebawah nah sampai dia menyentuh ini gue biasanya naruh di sini nih langsung beli biasanya gue langsung nyetak tidak larang kalau di aplikasi Minto untuk beli baru dia ke atas itu teknik gua sih itu dibatalkan nanti kalian tuh setelah belajar basic kayak gini nih tentang informasi candle support kalian bakalan coba sendiri nanti kalian nemuin gaya trading sendiri style sendiri kalau modal itu tergantung diri kalian sendiri ya psikologi itu penting banget karena kadang modal gede juga persikologi kalian keganggu kalian deg-degan juga percuma mending dari modal kecil dulu kalian coba kalau udah paham udah ngerti minusnya gimana untungnya gimana gampang trading itu gampang yang susah itu seraka kita ngendalin seraka kalian kalau udah bisa trading nih kalian open by udah untung nih banyak yang kayak gini udah untung udah profit dan untuk sudah sampai target kebanyakan ya dia malah berharap ini wah kayaknya bakal naik terus nih ah nanti aja deh tanggunglah tanggunglah untung 200 lumayan untung lagi 100 lagi lah itu yang bikin kalian minus karena kali untuk trading jangan pendek ya itu yang buat kalian tuh sering minus sering nyangkut terlalu serakah jadi gini cuma apa ya taruh di pola pikir kalian momen itu selalu ada di kripto kenapa gua bilang karena kripto itu marketnya itu naik turunnya tuh cepet dia itu bisa dipengaruhi oleh berita-berita fundamental dan lain-lain dari berita kripto entah itu dari kemarin kan dari wabah itu semuanya tuh bisa dipengaruhi dari situ jadi cepet turun dia jadi kalau kalian trading jangan pendek nggak usah takut kehilangan momen karena pasti akan akan muncul setiap saat Oke jadi tergantung diri kalian sendiri Oke disini udah paham belum sih kayaknya disini kalian nih momen super sempurna take profit semua udah gue jelasin ya cara-caranya kalau take profit itu batasan keuntungan kalian pokoknya kalian pakai trading trading plan kalian setelah kalian udah take profit segitu kalian jual pokoknya tutup HP kalau udah untung udah besok lagi besok lagi itu caranya buat Buat trading sehat ya trading itu ada banyak-banyak banget plannya kalian tuh bikin plan sendiri yang cocok untuk kalian karena nggak bisa ya karena modal kita juga beda cara berpikir kita juga beda jadi semua orang beda semua orang tuh beda cara mengatur plannya mungkin basicnya sama kalian tinggal resisi sempurna kayak gini super sempurna kayak gini kalian tinggal baca-baca disini dan nanti yang episode selanjutnya itu gua bakal ngejelasin tentang gimana kita open posisi di candle doji yang kalian suka sih ada dong kalau kalian trading ada candle sering muncul candle doji itu juga ada momen-momen tertentu yang buat kita beli biar kalian nggak nyangkut nggak minus dan itu langsung nanti kita langsung ke market realnya ya asli untuk kali ini kita masih pakai aplikasi pintu tapi kalau kalian mau aplikasi lain platform lain juga boleh itu setelah kalian gua nggak maksa karena menurut gua lebih muda aja meskipun tank frame-nya masih lama 24 jam ya mungkin nanti kedepannya kita bakalan ganti lagi yang yang lebih framenya lebih dikit berawal untuk 30 menit satu jam biar kita bisa baca agama arah marketnya itu gampang dan mudah Oke mungkin sampai sini aja karena gue cuman ngejelasin tentang support dan resistant kedepannya nanti juga gue lanjut lagi ini momen-momen gimana kalian bisa open posisi yang tepat Oke makasih udah nonton pokoknya kalian yang masih bingung tinggal tanyain aja ke kolom komentar gua di YouTube gua atau bisa DM Instagram gua tanyain apapun itu tentang berhubungan tentang trading atau investasi lain Insya Allah gue bantu sampai bis sampai kalian bisa Oke makasih dan assalamualaikum